Konser bertajuk Metamorfosa yang akan digelar Andin pada 15 September nanti menjadi mimpi besar yang akan diwujudkan dirinya. Andin bahkan teruntangan langsung untuk konser tunggalnya tersebut, dimana mulai dari desain sepatu hingga anting yang Andin kenakan di konsernya, ia rancang sendiri bersama seorang desainer yang merupakan sahabat dekatnya. Kebetulan saya orangnya memang detail sekali, justru karena ini adalah konser saya, jangan sampai ada hal yang tidak saya banget di konser ini. Saya kepengennya, ini kan tujuan konsernya sebenarnya adalah seperti syukuran terhadap 15 tahun yang pernah saya jalani dalam industri musik. Jadi semua detail yang ada itu pasti menceritakan tentang si Andin ini, jadi baik dari bajunya, dari headpiece-nya, sampai anting, sampai sepatu bentuknya seperti apa, aransemen lagunya, sedetail apa, panjangnya, semana, isi-isian setiap jedanya gitu, semuanya saya turun tangan langsung sendiri. Mengurus sendiri semua persiapan konsernya, Halmi tentu begitu menyita waktu Andin jelang konser metamorfosanya yang tinggal satu bulan lagi. Pusing dan stres pun sempat dirasakan Andin yang memacu adrenalinya untuk menyiapkan konser impiannya tersebut. Pusing, tapi saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang udah pernah bikin konser sih, memang pusing, memang seharusnya pusing gitu, karena adrenalinnya di situ kan sebenarnya makin deket hari ini kan udah tinggal sebulan lagi, sekarang nama berapa? 12 ya? Saya 15 September, jadi udah tinggal sebulan lagi, jadi gimana caranya bisa istirahat, geber, tapi stamina-nya tetap jalan, latihannya juga harus digeber, terus semua-semuanya tuh bisa on schedule gitu, kemarin-kemarin ini. Makanya kemarin abis setelah lebaran, saya sempat gateway sebentar ke Bali, saya sempat, pokoknya bener-bener seminggu, seminggu lebih lah gitu, saya bener-bener gak mau mikirin apa-apa, udah diem aja gitu, jadi saya bisa balik ke Jakarta dengan pikiran yang lebih fresh dan stamina yang juga kuat.